Jugaan adanya praktek kanibalisme dalam perawatan alat utama sistem senjata atau alutsista, termasuk pesawat tempur, mulai disebut-sebut sebagai salah satu alasan terjadinya musibah, jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU. Pesawat jatuh di areal pemukiman warga, Kelurahan Tanah Merah, Kabupaten Kampar, Riau. Pilot pesawat berhasil selamat, keluar dari pesawat dengan kursi lontar sebelum pesawat menghujam bumi. Jatuhnya pesawat tempur TNI bukan insiden kecelakaan pesawat militer yang pertama di Indonesia. Minimnya anggaran perawatan yang berdampak pada sistem tambal sulam suku cadang persenjataan menjadi persoalan klasik di internal TNI. Anggaran 0,65% itu selama ini ya, saya gak bicara hari ini. Itu yang dibagi oleh tiga angkatan plus Mabes TNI, malah plus juga Kementerian Pertahanan. Itu kan artinya kita bisa hitung, pemeliharaan itu berapa sih? Pesawat tempur Hawk 200 buatan Inggris ini masuk dalam jajaran alat utama sistem senjata TNI AU tahun 1994. Pesawat ini kemudian sudah sangat terbatas, digenjot terus untuk jam terbang yang maksimum, itu kan menjadi masalah. Minimnya anggaran peremajaan alat sista TNI sudah tak lagi menjadi rahasia. Pusangnya pesawat militer Indonesia makin diperparah dengan perawatan yang terbentur anggaran cekak. Dari total dana anggaran yang masuk ke kantong TNI, 70%-nya tersedot untuk belanja pegawai. Sisanya 30% baru untuk kebutuhan alat sista. Padahal kebutuhan standar alat sista TNI diperkirakan menyentuh angka 100 triliun per tahun. Sejumlah pesawat tua milik TNI yang tak lagi diproduksi suku cadangnya pun terpaksa mengalami rekondisi bila ada suku cadang yang rusak. Alokasi anggaran untuk pemeliharaan itu ada gitu, cuman masalahnya kan efektif, efeksi yang boros, bocor gak gitu. Tetapi masalahnya kelemahan di kita sebagian besar adalah kita sering kompromi terhadap hal-hal yang seharusnya kita anggap prinsip. Praktek perawatan kanibalisme ini sangat rentan. Tidak hanya membahayakan keselamatan prajurit TNI, tapi juga membahayakan warga bila pesawat jatuh di tengah pemukiman. Matthew Sutomo, Rizki Abadi, Jakarta.